Pemirsa Gerak Cepat Pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni meninjau secara langsung kondisi banjir bandang di Kabupaten Ogan, Kombring, Ulu. Agus menyalurkan bantuan beras 12 ton lebih, sembako dan bedah rumah, serta membantu perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. Satu, dua, tiga, sehat. Pasca banjir bandang yang menerjang 10.800 lebih kepala keluarga di Kabupaten Ogan, Kombring, Ulu. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan meninjau Kabupaten Ogan, Kombring, Ulu, dan menyalurkan bantuan 12 ton lebih beras sembako, perahu, serta perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. Pada kunjungan itu, PJ Gubernur Sumsel meninjau kawasan yang terdampak banjir, seperti kawasan desa Karangagung serta kawasan Kelurahan Kemala Raja. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur memberikan bantuan sembako dan menyerap aspirasi warga yang terdampak. Dirinya mengaku sangat prihatin dengan bencana yang telah melanda Kabupaten Ogu. Bantuan dari pemerintah provinsi itu dilakukan beberapa tahap. Untuk di Sumsel ini, ini dilakukan lima tahap, dan ini tahap yang kelima. Tadi datanya ada, dan jenisnya cukup banyak, yang saat ini saja tadi beras itu 7,5 ton, eh 12 ton, 12,5 ton. Jadi 5 tambah 5 tambah 2,5, itu ada 12,5 ton. Kemudian perahu karet juga kita berikan, sembako juga kita berikan. Pejabat Bupati Okut Edi Miwansa yang turut mendampingi PJ Gubernur Sumsel meninjau beberapa kawasan yang terdampak mengaku juga sangat berterima kasih atas bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tadi ada beberapa atensi dari Pak Gubernur soal perbaikan infrastruktur, jembatan, tanah longtur, dan rumah yang kemarin sempat terkena dampak dari bencana banjir bantuan beberapa hari lalu. Kami juga ada beberapa program yang bisa diintegrasikan dengan program dari Pemrok, yaitu Pemrok Rumah. Sehingga nanti kita berkoordinasi mana yang menggunakan dana Bantuk, mana yang menggunakan dana APBD kita. Tapi insya Allah semuanya akan kita berikan, kita salurkan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir beberapa hari lalu. Pemkap Oku juga akan melakukan perbaikan termasuk jembatan berusaha di tahun ini. Dari Ogan Kombring Ulu Widori Agustino Ainyus melaporkan.